Hacuuu Galun Bangun Ji Ji Yes Oke Terima kasih Untuk memberikan amanah Atau peningkatan video Untuk Tas nanti ya Satu-satu harus Diterima Bersama dengan Angklok ya Angklok ini Ini saya nggak tahu Berapa-berapanya Tolong nanti setelah sambil rumah Bisa buat peningkatan Aduh kelihatan Baik Sebelum saya membagikan hadiah, saya akan menjelaskan satu hal yang penting. Pertama, saya akan menjelaskan satu hal yang penting. Ini teman-teman yang sangat berperan pada saat zaman dahulu. Ini ada hubungannya dengan Raja Markutongan Maghula. Itu area Bangah yang pertama dan yang ketiga. Masih ada tadi darah. Kalau saya melihat ataupun membaca dari silsilah beliau. Silsilah Syekh Ali Akbar Samsul Arifin. Nanti akan saya tinggalkan di sini, salah satu. Biar itu bisa diselajari ataupun baca-baca. Biar orang yang tak kenal maka tak sayang. Silahkan. Ini dari silsilah Syekh Ali Akbar Samsul Arifin ini. Itu melahirkan beberapa keturunan termasuk ibundanya Bapak Muhammad Samsul Arifin. Yaitu Ibu Nyai Mas Awiyah. Ibu Nyai Mas Awiyah ini adalah orang tua daripada Bapak Muhammad Samsul Arifin. Kemudian Ibu Nyai Mas Awiyah ini menurunkan enam keturunan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Tiga, enam anak itu yang salah satu adalah Muhammad Samsul Arifin. Yaitu yang akan memberikan sedekah, memberikan bantuan uang kepada adik-adik di sini ya. Bersama para asli-asli jatuh. Adik-adik bertemu dengan orang yang pas, yang cocok ya. Baik ini saja pengantar pembukaan dari saya. Kemudian yang kedua. Yang kedua, setelah ini kami bagikan tas satu persatu ya. Terus setelah itu uang. Dengan duduk begini. Setelah itu akan saya tunjukkan biaya-baya satu kali. Yang kedua itu untuk menemukan semangat ya, memotivasi bahwa Anda tidak sendiri ya. Bahwa adik-adik ini tidak sendiri. Adik-adik statusnya yatim piatu atau yatim atau piatu. Tapi masih mempunyai saudara ya. Masih mempunyai orang tua. Contohnya seperti saya, seperti mamah ini, seperti Pak Arifin ya. Bapak-bapak mungkin kalau sudah besar, butuh pekerjaan. Butuh, ya apa namanya, bisa untuk kita koordinasikan. Bisa untuk membantu. Seperti adik-adik ini ya. Jadi jangan cemas, jangan takut. Adik-adik ini membuat seorang bapak. Sedekah dari bapak Sambil Arifin yang pertama. Sedekah dari bapak Sambil Arifin yang ketiga. Sedekah dari bapak Sambil Arifin yang ketiga. Sedekah dari bapak Sambil Arifin. 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 yang ke-15 yang ke-16 yang ke-18 yang ke-19 yang ke-19 yang ke-20 yang ke-21 yang ke-22 yang ke-23 yang ke-23 yang ke-24 yang ke-25 yang ke-25 yang ke-27 yang ke-27 yang ke-28 terus ini yang ke-29 terus ini yang ke-30 yang ke-31 yang ke-32 yang ke-32 yang ke-23 yang ke-33 yang ke-34 yang ke-35 yang ke-35 yang ke-36 yang ke-37 ini yang ke-38 ini yang ke-39 ini yang ke-40 yang ke-40 yang ke-40 yang ke-40 yang ke-40 ke-40 yang ke-40 yang ke-40 yang ke-40 yang ke-40 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 berapa semua jadi yang hadir pada saat ini yang tidak berhalangan 49 sementara jumlah keseluruhan 59 anak yatim namun orang tuanya hadir disini sebagai perwakilan dan kami juga sebagai pengurus anak yatim Pak Song Songan sangat berterima kasih atas bantuan dan kebaikan Pak Arifin semoga Pak Arifin tetap diberikan kemuliaan oleh Allah SWT mengurahkan lejikinya dan diberikan kesehatan sekeluarga dan yang terpenting Bapak Arifin semoga tetap menyantuni yatim-yatim Allah yang disini kami terharu sekali dan Pak Arifin juga sangat membantu yang pertama legalitas kami sudah dibantu 3 juta setengah Pak 3 juta setengah dan berikut dengan tas dengan uang saya tidak bisa membalas dan anak yatim tidak bisa membalas secara pribadi kecuali Allah nanti yang akan membalasnya semoga Allah menjadikan Pak Arifin sebagai orang yang terbaik karena yang kami tahu orang baik itu orang yang terbaik di muka bumi ini adalah orang yang bisa bermanfaat untuk makhluk lainnya terutama anak yatim amin amin suara anak yatim aminnya anak yatim Allah akan pasti mendengar terima kasih Bapak Arifin yang ini Pak saya serahkan bintu ke sampean bang muncul melaporkan yang belum hadir atau yang tidak bisa hadir ini uang saya serahkan kepada mama selaku pengurus berserta tas-tasnya ya tolong nanti dibagi ini yang belum hadir biar bisa dibagikan kepada mama selaku pengurus termasuk buku bang izin ini saya serahkan ke pengurus juga ya biar dibaca-baca oke selatu sosial saya akan bimbingnya ya sebentar aja baik seluruhnya dengarkan saya ikuti suara saya perhatikan yang kecil-kecil maupun yang tua ibu-ibunya suruh suruhan suara saya La ilaha illallah Ya La ilaha illallah 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 Yang terakhir saya bilang Banyurip maju Dalam adik-adik semuanya menirukan Banyurip Banyurip Yes Oke Terus tepuk tangan ya Saya ulangi Abah-abah saya adalah Banyurip maju Jalan Banyurip Banyurip Semuanya tangan begini ya Yes Oke Kemudian tepuk tangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diambil bersama-sama kita tambahkan undangan salaman setuju anak yatim ke Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih